Intro Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Disebut ayah paling sabar, anak pernah dampingi kerja janti dari ketergantungan obat sampai sembuh sebelum diselingkuhi. Banyak pihak yang menganggap Anang Hermansyah punya kesabaran dan kesetiaan luar biasa. Tak heran jika Aurel dan Azriel menganggap pipinya sebagai ayah yang tersabar di dunia. Betapa tidak, Anang berusaha menjaga rumah tangganya tetap harmonis dan terjaga. Namun saat mantan istrinya, Kresda Yanti kepergok, sedang menghisap sabu-sabu, Anang malah memeluk dan menangis. Ia juga menemani dia jalan di pengobatan hingga sembuh total. Sayangnya, pengorbanan Anang sepertinya tampak sia-sia, karena KD malah berselingkuh dengan pria lain. Tak cukup sampai di situ, Kresda Yanti sendiri rupanya sempat mengalami masa kelam dalam hidup lantaran menjadi pecandu narkoba. Roten alaman pahit itu hampir membuat karirnya hancur dan bangkit karena Anang Hermansyah yang saat itu masih berstatus sebagai suaminya. Lewat buku catatan hati Kresda Yanti My Life, Secret, terbitan gramedia, Kresda Yanti menguak kisah Anang Hermansyah yang memargokinya mematai narkoba. Begini kisahnya. Pikiranku terbang, masalahku melayang, kecemasanku hilang, aku mengendus dan terus mengendus lagi. Aku mulai dikuasai gelinjang nikmat yang sangat asing tapi mengikat. Tulis Kresda Yanti dalam buku catatan hati Kresda Yanti My Life, My Secret. Sabu untuk mengisi kehampaan hati dan pikiran di tengah melejitnya karir di dunia tarik suara. Herannya, karirku semakin membaik. Anang semakin melaju dengan kesibukannya di studio. Jadwal manggungku kian melimpah dengan honor yang sangat baik. Dan aku tetap memakai sabu. Sungguh gila dan edan. Ujar Kresda Yanti. Selby, sang manajer, mulai mengingatkan Kresda Yanti mengenai kebiasaan untuk tidak mengkonsumsi sabu. Kondisi kesehatan perempuan kelahiran 24 Mei 1907 itu mulai anclok. Kantong matanya menghitam, bibirnya kering, dan matanya terlihat kuyuh. Aku tak bisa menghentikan sabu. Sia-sia saja aku berharap sembuh dan segera ungkap Kresda Yanti dalam bukunya. Kade mengungkap pernah memesan barang haram itu langsung dari bandar dan memintanya berulang kali mengantarnya langsung ke rumahnya. Transaksi berlangsung dengan cepat di teras rumah. Tak ada yang melihat dan tak ada yang curiga. Namun, kebiasaan memanggil bandar ke rumah itulah yang kemudian mengeluak takbir yang disimpan kadi. Sehingga suamunya mengetahui. Pada suatu siang, seorang bandar datang menghentar sabu pesanan. Rupanya sang bandar tak langsung pulang, tetapi istirahat sebentar di ruang tamu sambil merokok. Asbak di meja penuh dengan puntung rokok. Pikiran ku terarah sepenuhnya pada sabu yang siap ku nikmati. Mata ku luput dari pemandangan puntung rokok di asbak. Namun, mendadak Anang pulang dan mas Anang jadi terheran-heran karena di asbak banyak puntung rokok. Kecurigaan memuncak menjawab pertanyaan suaminya. Kersdayanti secara serampangan mengatakan baru saja ada kerabat dekat yang datang. Namun, Anang tidak percaya begitu saja. Para pembantu rumah tangga yang bekerja hanya menggelengkan kepala ketika ditanya Anang apakah saudara dekat yang bernama Budi baru saja datang ke rumah. Anang yang bertambah terperanjat ketika masuk kamar didapet di Kade sedang menikmati sabu. Anang menjerit histeris. Anang memeluku. Ia syok. Entah berapa lama ia menangis. Aku hanya meringkuk takut dan bersalah di pojok tempat tidur. Aku menangis. Ujar Kade. Selanjutnya, terjadi melodrama sepanjang malam. Malam itu, kami tak bisa melepaskan pelukan dan terus menangis. Kenang Yanti dalam bukunya. Anang juga memberitahu ibu Yanti dan Yuni Sarah mengenai aibnya itu. Setelah menenangkan diri beberapa hari, Anang membawa Yanti ke sebuah pondok pesantren di Jember, tempat dia dulu pernah menyantri. Setiap hari aku sholat dan kusyuk, didoakan oleh para Kiai dan melakuni hidup murni. Makan minum seadanya, bekerja, dan memperkuat keimanan. Sepanjang itulah, Anang tak pernah pergi dari sisiku. Katanya Kiai di pesantren itu menggunakan terapi unik untuk membantu kristai Yanti. Kade diminta tidur di atas batu di tengah alam terbuka. Berhari-hari aku tidur di lapangan kepungan, rasanya dingin yang gigit di atas batu yang keras itu, namun ditemani Anang. Pagi-pagi aku bangun dengan rasa yang segar yang tak pernah kurasakan. Ungkap Kade dalam bukunya. Kade mengatakan periswa itu tak mungkin dapat dirupakannya. Ketika bangun di pagi hari, sejumlah warga setempat mengerumuni Yanti dan Anang. Dengan wajah penasaran, ajaibnya terapi unik itu ditambah dialog dengan para Kiai yang memulihkan kondisi Kade dari kekosongan jiwa dan kecanduan narkoba. Anang membawaku pulang setelah yakin aku benar-benar sembuh dan terlepas dari narkoba. Kugenggam tangan Anang selama di pesawat. Alhamdulillah, aku mempunyai suami setegar dan sebaik dia, kata personil diva tersebut dalam bukunya. Namun, sepertinya pengorbanan Anang yang sudah menjadikan Kade penyanyi terkenal dan begadang hingga takdir untuk produksi lagu-lagu Kade sepertinya tak ada artinya. Setelah menjadi diva dan dikenal di Indonesia, Kade justru melakukan kesalahan terbesarnya dengan menduakan Anang Hermansyah, yang dibongkar oleh kedua anaknya sendiri, Aurel dan Azriel. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berkomentar positif ya. Terima kasih sudah menonton info kali ini. Bye-bye guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax